Lagi pengen ngomongin masalah fansnya Fuji atau hatersnya Fuji ya Bukan ngomongin masalah Fuji Lo pasti tau deh semua yang videonya Atta tuh Yang jangan ya deh ya yang gitu Katanya nyindir si Fuji Terus si Atta kan kayak menjelaskan kan Itu video ide-nya tuh dari kreatif Dia tuh cuman aktornya doang gitu Dan dia tuh gak ada niatan kesana sebenernya Dia bilang kayak gitu kan Terus sampe si Atta tuh dibully Sampe istrinya si Aurel tuh dikata-katain Terus masa lalunya tuh dikorek-korek Ini gue gak ada masalah ya sama Fuji Fuji itu adalah panutan gue Gue sesama wanita ngeliat itu bener-bener gue kagum banget Cuman yang gue pengen kasih tau nih ke fansnya atau ke hatersnya Ingat kalo dunia itu gak berputar hanya untuk Fuji Jadi gak semua hal lu bisa sangkut bautin ke Fuji Jujur hari ini gue tuh ngeliat di page gue ada Fuji lewat nih Cuman setiap gue ngeliat Fuji atau denger kata Fuji Di otak gue tuh pasti nongolnya tentang apa? Tentang war, terus Mayang, terus apa Torik Sama satu lagi si Alia Pokoknya hal itu yang keluar gitu di otak gue Bukannya masalah karya, bukan masalah film Pokoknya yang keluar tuh yang jelik-jeliknya Sebenernya banyak yang bisa lo ungkit dari seorang Fuji gitu ya Misalkan contoh kayak rumahnya bagus, duitnya banyak Dia independent woman Terus juga dia adalah seorang tante yang baik Sayang sama ponakan Atau gak adalah seorang anak yang berbakti sama orang tua Banyak kan? Atau gak masalah filmnya deh gitu ya Fansnya muji-muji filmnya Terus kalo misalkan hatersnya jelik-jelik filmnya Kan banyak gitu loh Lo bisa ganti image Karena masih banyak hal yang bisa diomongin dari seorang Fuji Dibanding warnye, dibanding Torik, dibanding Mayang Atau mungkin Alia Itu terus yang gue liat gitu Terima kasih telah menonton!